Halo sahabat movie semuanya, jumpa lagi bersama saya Furkan Irtiza di channel alur cerita kali ini kita akan membahas sebuah film misteri kelanjutan dari film Dirsam 1 yang kemarin sudah tonton ya, yang belum tonton silahkan nonton dulu film Dirsam 1 ya yang sudah kami ulas boleh kalian scroll-croll dulu biar tau bagaimana cerita Dirsam 1 nya nah sebelum itu, apa kabar semuanya? semoga baik-baik saja ya ya baik-baik saja, jangan sakit-sakit sebelumnya seperti biasa, siapkan kopi terlebih dahulu biar nanti kalian tidak haus oke, tidak usah berlama-lama, ini dia kisah film ini bercerita tentang ayah yang cerdas yang berusaha melindungi keluarganya dengan mengelabui para polisi pemelompaman film ini ada George sebagai ayah Rani sebagai istri George Andi sebagai anak pertama Andi sebagai anak kedua mereka adalah keluarga sederhana yang mencoba bangkit dari tragedi kematian Farun ada ibu Farun, ayah Farun, Kapolda, Jose, dan penulis Jose adalah orang miskin yang diburu kepolisian karena membunuh kakak kibarnya sendiri Jose kabur dari kerjaan polisi di tengah pelariannya, Jose melihat George memegang skop sedang berjalan keluar dari kantor polisi yang sedang dibangun Jose tidak rauh siapa George Jose terus berlari dari kejaran polisi dan akhirnya polisi berhasil menangkap Jose Jose kemudian dipenjara selama 6 tahun 6 tahun kemudian Jose dan keluarganya hidup normal tetapi belum bisa melupakan kematian Farun banyak prokotori masyarakat tentang kasus George beberapa orang mendukung George tapi tidak sedikit mendengar George bersalah kepolisian terus menyelidiki dan mencari di mana keberadaan mait Farun kepolisian belum bisa membencikan George karena belum menemukan pelayat Farun polisi merasa terhina dan malu karena dibodohi oleh George Rani, Anju, dan Anu masih ketakutan setiap mendengar sirini polisi mereka takut terbongkar apa yang sudah dilakukan dahulu George terus menguatkan keluarganya agar tidak bicara apapun kepada siapapun George melarang istri dan anak-anaknya membahas tentang mait Farun mereka bertiga tidak tahu di mana mait Farun karena yang tahu hanyalah George seorang Rani masih kelisah dan ingin mengetahui di mana George mengubur Farun George bersekutu tidak akan mengatakannya kepada siapapun termasuk Rani karena itu semua George lakukan untuk melindungi keluarganya masyarakat terus menceritakan kasus George masyarakat bertanya-tanya di mana George mengubur mayat Farun polisi merasa malu di hadapan masyarakat karena tidak bisa menguatkan kasus ini suatu pagi George sedang mengubur santai dengan Rani terdengar suara pertengkaran tetangganya yang bernama Sabu dan Sanita Sabu dan Sanita adalah pendatang di tukat itu mereka sudah tinggal selama dua tahun dan bertengkar dengan keluarga George Rani bersahabat dekat dengan Sarita George menghampiri Sabu dan Sanita untuk melerem mereka George sekarang menulis browser dan sedang menyelesaikan film perdananya George menunjukkan kantor baru di kota peruangan kantornya sangat nyaman dan bersih di kantornya di LKB CCTV yang memperlihatkan situasi rumah kantor polisi dan sekitarnya saat George sedang bekerja tiba-tiba ayahnya Farun mendatangi George untuk pertanyaan yang kesekian kalinya di mana ayat Farun? anakku, ayahnya ingin melakukan rito terakhir itu mengelakang agungnya Farun di sungai sambil menangis, George menjawab, mohon maaf Pak, saya tidak bisa membantu Bapak dan tolong Bapak Chan ke sini dan membahas ini lagi saya dan keluarga saya ingin melupakan masalah ini George masih masih merasa bersalah, tapi George juga ingin menyimpan hasil ini untuk melindungi keluarganya George bertemu dengan penulis film untuk membahas ke film yang sedang mereka buat George masih keberatan dengan konsep pertama ending filmnya yang menunjukkan pemerintah utama masuk penjara George ingin merubah ending film itu agar pemerintah utama tidak masuk penjara malam hari, George memberitahu Rani bahwa dia tidak bisa pulang ke rumah karena George sedang bertemu dengan Satan yang akan menjadi aktor dalam filmnya George sangat terlihat sangat pekat karena mereka sangat bersahabat lama sahabat ini berbetulnya, kapan aku bisa mulai berakting di filmmu? bagaimana kalau nanti si penulis itu malah membuat cerita ini dengan produser lain? George melawat, kau sabar aja, tidak mungkin penulis itu membuatnya dengan produser lain karena aku sudah melindungi hak cipta cerita filmku ini ke dalam sebuah novel aku sudah mempublish dan menjual novel itu di toko buku karena George tidak pulang, Rani menyuruh Sarita untuk menemani yang tidur di rumah Rani mereka pun mengobrol, Serena mengatakan Rani, aku sudah menggabung sebagai kakakku sendiri aku risau dengan rumor-rumor yang ada di masyarakat orang-orang terus menjelaskan Anju mereka mengatakan, dulu Farun dan Anju adalah sepasang kekasih Anju memanggil Farun untuk datang ke rumahnya malam itu George melihat mereka sedang bermasalahan George marah dan membunuh Farun Rani mengatakan, tidak, itu semua bohong Rani tidak bersalah, Farun yang bersalah besok pagi, George sampai di rumah Rani mempercayakan tentang masa depan Anju Rani ingin menikah Anju agar memiliki Anju memiliki kehidupan yang bahagia dan bisa melupakan tragedi itu tapi George tidak setuju karena Anju masih ingin kuliah dan bekerja tiba-tiba terdengar suara sirini polisi Anju masih trauma dan ketakutan dengan suara sirini polisi setelah 6 tahun di penjara Jose akhirnya bebas Jose ingin tinggal lagi bersama Mary, Mary istrinya tetapi Mary menolak dan mengusirnya Mary sangat membenci Jose karena Jose sudah membunuh kakaknya Jose ingin memiliki mengkotohan keluarganya Jose berusaha mencari pekerjaan karena juga membutuhkan uang untuk Mary memberi-meri lagi Jose bertemu dengan pria pemilik restoran yang baik hati bernama Sulaiman Sulaiman ingin membantu Jose dengan mencoba bertanya kepada George apakah dia membutuhkan pegawai atau tidak malam hari Anju bermimpi tentang tragedi Farun Anju masih ketakutan dengan tekanan ibunya Farun saat diinterkasi dulu Anju mengalami kejang-kejang dan langsung kebawa ke dokter dokter mengatakan Anju tidak apa-apa dia hanya harus dibiasakan agar melupakan kejadian itu George dan keluarganya menjenguk sahabat George yang sedang sakit sahabatnya mengatakan terima kasih George kau sudah memberikan banyak bantuan kepada keluarga ku kau sudah menyelesaikan ayah-ayahku Rani, Anju, dan Anu tidak tahu kau baikkan George ini malam hari seperti biasa George tidak pulang ke rumah George minum-minum dengan si Tabam Rani ditutup bersama Sarita lagi mereka berdua ngobrol seperti biasa Rani mengatakan setelah tragedi itu aku belum bisa hidup tenang karena aku belum tahu di mana George mengubur mayat Farun malam itu George memindahkan mayat Farun di tempat yang aman yang aku, Anju, Anu tidak tahu di mana altaknya Sarita mengatakan kalau begitu kau harus terus mendorong George agar mengatakan di mana ia mengubur Farun besok pagi Kapolsek, Sabu, dan Sarita mendating Kapolda ternyata Sabu, dan Sarita adalah mata-mata Kapolda selama ini Sabu, dan Sarita menyadap semua pembicaraan keluarga George Sabu, dan Sarita melaporkan semua informasi yang mereka dapatkan kepada Kapolda berdasarkan informasi-informasi itu Kapolda mempunyai teori Kapolda mengatakan tanggal 2 Agustus malam Farun datang ke rumah Anju dengan mengancam akan menyeburkan video telanjang Anju Anju tidak sengaja membunuh Farun lalu anji dan mengubur Farun di halaman dan Anu melihatnya tanggal 3 Agustus pagi George pulang ke rumah Rani, Anju, dan Anu menceritakan semuanya George berpikir tenang dan langsung menjalankan aksinya George mengambil mobil kuning milik Farun dan menenglamnya di danau malam harinya George memindahkan mayat itu ke tempat yang aman tanpa sepengatuan keluarganya tanggal 4 Agustus pagi George dan gelurannya pergi ke luar kota artinya George mengubur Farun di tengah malam sampai subuh hari George tidak mengubur Farun di tempat yang jauh yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang melihat George subuh hari setelah menjelaskan teorinya Kapolda memberitahkan Kapolsek untuk mencari siapa saja di masyarakat desa yang melihat George subuh hari waktu itu Kapolsek mengintolokasi para tetangga George dan ternyata ada satu orang tetangga yang mengatakan bahwa dia melihat George subuh hari dengan menggunakan chipnya setelah melakukan interrokasi Kapolsek, Kapolda, Sabu, dan Sarita melakukan rapat tertutup Kapolsek mengatakan ada satu tetangga George yang melihat subuh hari kalau didengar dari hasil sadapan kita kepada keluarga George George mengatakan dia mengubur di tempat yang aman di mana semua orang tidak akan bisa menemukannya kalau dilihat dari kepercayaan di George saya yakin dia mengubur di gereja St. Mary karena gereja itu tidak jauh dari rumah George Kapolda langsung meminta izin kepada pengadilan untuk menggali gereja tetapi pengadilan belum memberikan izin besokan harinya Sarita memberitahu Rani kalau polisi yang akan menggali gereja untuk mencari mayat Farun Rani panik dan memanggil George untuk segera pulang setelah sampai di rumah Rani mengatakan kepada George apakah kau mengubur Farun di gereja karena polisi akan menggali gereja aku tidak bisa hidup tenang George sebelum tahu dimana mayat Farun George mengenakan aku tidak mengubur Farun di gereja dan tolong jangan bahas seperti ini lagi kita harus melakukan jadian itu dan aku tidak akan pernah memberitahu dimana mayat Farun karena itu semua aku lakukan demi keselamatan keluarga kita Sabu dan Sarita yang sedang menyedap mereka terlihat jengkel karena George tidak mengatakan dimana ia mengubur Farun besok pagi Jose dan mereka sedang mengubur-ngubur di warung Suleiman mereka sedang membicarakan kasus George awalnya Jose tidak tahu apa-apa dan hanya mendengarkan saja dan sekarang Jose jadi mengerti tentang kasus George tiba-tiba Jose teringat bahwa dia melihat George 6 tahun lalu memegang skop berjalan keluar dari kantor polisi Jose yakin dia mengubur mayat Farun di kantor polisi Jose juga mendengar bahwa yang tahu dimana mayat Farun akan mendapatkan imbalan uang yang banyak dari kepolisian Jose yang sedang membutuhkan uang langsung menghadap Kapolda Jose memberitahu Kapolda di depan kedua orang tua Farun Jose mengatakan 6 tahun lalu aku melihat George memegang skop sedang berjalan keluar dari kantor polisi barulah disini Kapolda sadar 6 tahun lalu kantor polisi sedang proses dibangun Kapolda yakin George mengubur mayat Farun di kantor polisi karena itulah yang membuat George percaya diri bahwa tidak ada orang yang bisa menemukan mayat Farun Kapolda langsung bergerak sempat memerintahkan tukang untuk menggali kantor polisi di sana setelah saran menggali kepolisian akhirnya menemukan kerangkah di sana setelah menemukan kerangkah itu kepolisian langsung mengirim kerangkah itu ke kantor forensik seseorang datang dan memberitahu George tentang hal ini keluarga George semakin ketakutan Rani, Anju dan Anu baru tahu ternyata George mengubur mayat Farun di kantor polisi setelah mengatakan hal ini malam hari George berkiri ke kantornya dan tidak pulang ke rumah media terus mengejar kepolisian dan kedua orang terukar Farun untuk menanyakan kasus ini Kapolda mendapatkan laporan dari tim forensik bahwa kerangkah yang ditemukan itu adalah kerangkah seorang pemuda berumur 14 sampai 20 tahun yang terdapat luka di kepalanya Kapolda dan keluarga anggota Farun yakin itu adalah kerangkah Farun Kapolda akan mendapatkan tes JNA dalam 2 hari ke depan untuk memastikan 100% itu mayat Farun besok pagi Kapolda dan kedua orang Farun lalu memanggil keluarga George untuk diinterrogasi ibunya Farun yang sudah marah sekali dengan keluarga George ingin semua keluarganya masuk penjara ibunya Farun mengatakan sambil berteriak mengakulah kalian semua karena kalian semua akan masuk penjara tapi George dan keluarganya tidak ada yang mengaku perbuatan mereka George tidak mengakui mereka yang berhalun di kantor polisi ibunya Farun mengatur George dan mengatakan hentikan permainanmu dan jangan berbohong lagi Anjur Jok dengan bentakan ibunya Farun Anjur jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit karena tidak melihat anaknya pingsan George mengatakan kepada Pak Aldo saya akan mengatakan semuanya kepada Bapak tapi saya ingin mengatakannya secara empat mata George kemudian pergi ke ruangan tertutup dan mengakui perbuatannya kepada Kapolda George mengatakan malam itu sebelum aku kerja aku melihat ada pemuda bersembunyi di semak-semak aku tidak tahu itu Farun lalu aku memukulnya dengan besi aku juga tidak menduga dia tewas lalu aku menguburnya di halaman karena Anu melihatku aku memindahkan mayat Farun ke kantor polisi semua bukti aku simpan seperti sepatu dan baju Farun aku sengaja mengimpannya untuk dijadikan bukti saat aku tertangkap nanti George mengakui perbuatannya kepada Pak Aldo tetapi Kapolda tahu George berbohong Kapolda tahu yang tidak sengaja membunuh Farun adalah Anju tetapi George ingin mendengar keluarganya George ingin hanya dialah yang diusut dalam kasus ini Kapolda membicarakan hal ini kepada kedua orang atau Farun ibunya Farun tidak setuju kalau hanya George yang diusut dalam kasus ini ibunya Farun ingin semua keluarga George seperti Rani Anju dan Anu diseret ke pengadilan dan masuk penjara tetapi Kapolda mengatakan kita harus sabar jika ingin menyebelaskan semua keluarga George masuk penjara sekarang George sudah bersedia akan mengakui di pengadilan bahwa dia membunuh Farun nanti kalau George sudah masuk penjara perlahan kita kembangkan kasus ini melalui bukti yang kita dapatkan dari George dari situ barulah kita bisa memencarakan Rani Anju dan Anu setelah diskusi panjang ibunya Farun menerima saran Kapolda untuk fokus terlebih dahulu memencarakan George George pulang ke rumah dan berdiskusi dengan keluarganya George mengatakan tidak akan terjadi apa-apa pada kalian tetap berkuat pada pendirian kita semua besok pagi berita ini rame di media penulis itu kaget mendengar tentang kasus George ini Kapolisan menjemput George untuk menghabiri sidang di pengadilan George ditemani pengacaranya saat sidang berpelam jalan Kapolda dan kedua orang Farun duduk bersama di rumahnya sambil menunggu keputusan pengadilan tiba-tiba mereka bertitaktangi penulis film yang bersama dengan George penulis itu mengatakan beberapa tahun lalu aku ditatangi George dan kita berkenalan George ingin memproduksi sebuah film dimana aku yang menjadi penulisnya dan film itu persis seperti kasus yang ia jalani sekarang Kapolda dan kedua orang Farun bingung dan bertanya maksud bapak apa penulis itu mengatakan film kami ini bercerita tentang pemeran utama yang mempunyai anak masih kuliah anaknya mempunyai musuh di kampusnya dia adalah anggota DPR suatu malam seanak anggota DPR ini mendatangi rumahnya dan tidak sengaja anak pemeran utama itu memukul kepalanya hingga tewas seraya datang dan melihat jasad itu sang ayah menyuruh anaknya dan seluruh keluarganya pergi ke suatu tempat sang ayah lalu mengupur jasad ayahnya di kantor DPR yang sedang dibangun polisi yakin suatu saat mereka akan menemukan jasad anak anggota DPR itu putih-putih seperti baju dan baju yang disimpan kepat rahasia beberapa tahun kemudian polisi menemukan jasad anak anggota DPR itu di kantor DPR pemeran utama itu mengakui apa yang dilakukan dan membuat putih-putih baru agar seolah-olah dialah pelakunya lalu pemeran utama masuk penjara itu adalah konsep ending pertama aku dan Cot sudah mempublish novel berjudul Dear Sam 6 bulan lalu yang ceritanya sama persis dalam film itu dan kasus yang jalanin sekarang yakni endingnya pemeran utama masuk penjara kabel dan ketua orang tuanya bingung kenapa dia membuat film dan novel persis seperti kehidupannya sekarang itu akan membuat polisi dengan mudah mengungkap kasus ini lalu ibunya forum bertanya kepada si penulis kenapa hanya novel yang sudah publis kenapa filmnya sampai sekarang tidak ditayang polisi itu menjawab karena Cot ingin meminta konsep ending yang pertama dirubah Cot ingin membuat pemeran utama tidak masuk penjara dia ingin membuat konsep ending kedua yakni pemeran utama bebas dan tidak masuk penjara tiba-tiba kabel dan ditelpon anak buah di pengadilan di pengadilan Cot mengatakan bahwa dia dipaksa oleh polisi untuk mengaku pengencara Cot mengatakan polisi melakukan investigasi tidak berdasarkan bukti akurat tetapi berdasarkan novel Cot yang berjudul Dirsan hakim di pengadilan mengatakan menurunkan hasil DNA kankah itu ternyata kankah itu yang ditemukan kantor polisi itu bukan kankah Farun kapolda dan ketua nokta Farun kaget ternyata Jules tidak mengaku telah membunuh Farun dan ternyata kerangka yang ditemukan di kantor polisi bukan kerangka Farun kapolda marah mendengar hal ini kapolda berteriak kepada penulis dan bertanya lalu apa ending konsep keduanya pak barulah disini diceritakan fakta mengenai kerangka Farun setelah Cot mengubur jasad tor enam tahun yang lalu Cot mencari berita di koran secara acak tentang jasad pemuda tewas akibat luka di kepala setelah menemenukannya Cot bertemu dengan penjaga kuburan dan bersahabat dengan baik dengannya Cot mematuhi finansual penjaga kuburan itu beberapa tahun kemudian penjaga kuburan itu dengan sukarela memberikan jasad pemuda yang sudah menjadi kerangka kepada Cot Cot menyimpan baik-baik kerangka itu di kantor barunya Cot juga bersahabat baik dengan sapam tanpa vorisik dan menjadikan dia akan bermain di filmnya Cot enam tahun kemudian polisi akhirnya menemukan kerangka Farun setelah itu polisi membawa kerangka Farun ke kantor vorisik malam harinya Cot dengan cepat pergi ke kantor vorisik dan bertemu secapam sapam itu dancak mabuk sampai taler saat sapam itu tertidur Cot dengan cepat menukar kerangka pemuda yang ia simpan selama ini dengan kerangka Farun Cot lalu membawa kerangka Farun ke hutan untuk dibakar sampai menjadi abu Cot menitipkan abu itu dan sepucuk surat kepada pemuka agama setempat untuk diberikan kepada keluarga orang tuanya karena tidak ada bukti yang bisa menghukum Cot Cot dibebaskan dari semua tuduhan kasus ini akhirnya ditutup kedua orang toh Farun mendatangi pemuka agama yang memegang abu Farun untuk melakukan ritual terakhir di pinggir sungai Kak Polda datang menemui kedua orang tua Farun Kak Polda yang tadinya sangat terobsesi dengan kasus ini pada akhirnya menyerah dan memberi nasihat kepada orang tua Farun untuk menerima kekalahan ini Cot menulis surat kepada orang tua Farun Cot mengatakan aku sudah memberikan yang kalian minta sekarang tolong jangan ganggu kami lagi maafkan aku karena aku sudah melukai kalian seperti itu ending dari kisah dirsam yang kedua mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa kembali see you and see you